Intro Anak-anak kecil yang mati belum balik akan memberikan syafaat Maka buat para orang tua yang kemungkinan Atau ada diantara mereka yang anaknya meninggal dunia sebelum balik Atau masih dalam kandungan ibunya Setelah ruh ditiupkan Maka bersabarlah Rasulullah SAW Pernah bersabda Sabda Nabi ini bermula dari cerita Abu Hassan Salah seorang tabi'in Dia pernah berkata kepada Abu Hurairah Innahu qat matali ibnan Yang mengatakan Wahai Bu Hurairah telah meninggal dari anak dari putraku itu dua Udah meninggal Fama'an tabi' muhadithi an rasulillahi SAW Bi hadithin tutayibu bihi anfusana an mautana Maukah engkau Menyampaikan hadith tentang Nabi AS Yang berkaitan dengan Urusan meninggalnya anak-anak kita Supaya kita jadi bahagia Jadi nerima kita dengan kondisi yang ada Qala na'am Iya kata Abu Hurairah Sigaruhum Ini beliau menyampaikan hadith Nabi AS Sigaruhum da'ami surjannah Anak kecil Dari orang-orang beriman yang meninggal dunia sebelum balil itu Akan menjadi seperti da'ami surjannah Da'amis itu Tahu binatang air Ada binatang air yang tidak pernah keluar dari air Dia itu kadang-kadang ada di atasnya air Terus lari-lari di atasnya air Seperti itu mereka Akan terus ada di surga Ya talaqa ahaduhum aba Awqala abawaihi Nanti itu Anak-anak kecil Menjumpai abanya Di padang mahsyar Maka itu anak akan Mengambil Baju abahnya Ini namanya anak kecil ya Kadang-kadang anak kecil pegang tangan abahnya Pegangan baju abahnya Dia akan pegangan sama ujung baju abahnya Awqala biyadih Atau tangan abahnya yang dia pegangin Kama ahudhu ana bisonifati thawbika hadha Sebagaimana aku pegang bajumu ini Abu Huraih mau memberikan contoh Fala yatanaha awqala falayantahi Itu dia akan terus megangin abahnya Dan tidak akan dia lepas Atau ibunya yang dia pegangin Hatta yudkhilahu Hatta yudkhilahu Allahul jannah Wa abahu Al jannah Sampai dia sama abahnya masuk surga Dipegangin terus Itu jamaah ini bicara syafaat Itu anak minta sama Allah Jangan sampai orang tuanya dimasukkan Ke neraka Kemudian Anas bin Malik juga meriwayatkan hadithu Nabi SAW Maminan nasi min muslim Tidaklah seorang muslim Yutawafalahu thalaf Lam yablughul hadith Mati dari anak keturunan yang tiga Yang belum Balik Melainkan Allah akan memasukkan Orang itu ke surga Dengan rahmat yang Allah berikan Kepada anak-anak murid Allah kesian itu Sama anak-anak itu Sehingga bapaknya dimasukkan ke surga Kemudian dalam hadith yang diriwayatkan Ibn Majah Nabi juga bersabda Sallallahu alaihi wa sallam Walladhi nafsi biadihi Inna siqta La yajurru ummahu bisararihi Ilal jannah Idha tabasadhu Demi Allah azawajal Yang jiwaku berada di tangannya Sesungguhnya Janin yang keguguran itu Dia akan menarik Ibunya Ke dalam surga Dengan ari-arinya Apabila Orang tuanya itu Bersabar dan berharap pahala Ketika ditinggal mati Anak yang dia cintai Karena ada orang tinggal mati Anaknya Dia tidak menerima takdir Allah Dan dia tidak bersabar Sehingga syafaat itu Tidak akan diterimanya Bahkan bisa jadi Dia akan diadab Karena musibah yang menimpah dia Dania Terima kasih telah menonton Terima kasih.